Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Bapak Presiden menyerahlah jadi trending topic Jokowi di mana ya? Masyarakat Indonesia tampaknya sudah membulatkan tekad soal penilaian kinerja terhadap pemerintah Hari ini saja diserahkan terhadap Jokowi untuk menyerah menjadi trending topic di sosial media Bahkan sebanyak 15.300 lebih netizen mencuitkan tagar Bapak Presiden menyerahlah Sebagai tanggapan hadir pun dalam timeline Twitter pada pagi hari Presiden usai Covid-19 pun beres Tulis akun NKSO Aryansyah Dimana dalam postingannya akun tersebut juga mengunggah foto milik Koran Tempo Yang bergambarkan sosok pria memegang bendera putih Dinilai gagal tangani Covid-19 setagar Bapak Presiden menyerahlah jadi trending topic di Twitter Hari kelima pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Belum juga menunjukkan hasil signifikan Bahkan penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai gagal oleh berbagai pihak Masalah kurangnya tabung oksigen di lapangan dan kelongkaan obat Serta vitamin menjadi sorotan Di luar Jawa dan Bali, angka positif Covid-19 juga terus meningkat Tagar Bapak Presiden menyerahlah trending di Twitter sejak hari Selasa, malam, hingga Rabu sore Netizen juga menghubungkan pendanganan Covid-19 dengan berbagai masalah lainnya Bapak Presiden menyerahlah Di rezim ini negara baik sekali cobaan Apalagi rakyat kecil yang digadang-gadang akan mendapatkan kesejahteraan Tapi berakhir dalam kesengsaraan Bahkan rasa kemanusiaan dikalahkan oleh anehnya peraturan Ujar Reza di akun Twitter Edsu Sucapi Dalam cuitanya disertai dengan berbagai video suasana PPKM Yang dinilai merugikan rakyat kecil Beberapa netizen lain kemudian juga menghubungkan situasi di Indonesia Yang mirip dengan Brazil Di negara yang berada di benua Amerika tersebut Warga sudah demo turun ke jalan Karena pemerintah dianggap telah gagal untuk mengatasi pandemi Dinilai tidak mampu atasi Covid-19 warga Brazil Aksi demo turunkan presiden Bagaimana dengan Indonesia? Apakah butuh perpanjangan waktu atau peluit panjang? Berbunyi sekarang juga Cuit akun KSO Aryansyah Mewakili banyak netizen dengan ungkapan senada Mental pengemis kok jadi menteri? Pengemis aja milih-milih mau ngemis di mana? Ini rakyatnya lagi susah? Bahkan untuk makan dan bertahan hidup malah disuruh nyumbang Percuma punya menteri? Percuma punya presiden Tagar bapak presiden menyerahlah Tulis akun ad aksi langsung Akun di atas menyoroti ajakan menteri BUMN Erick Thohir Yang mengajak masyarakat mendukung gerakan kita bersama nakes Dalam gerakan tersebut masyarakat diminta membagikan paket vitamin dan suplemen Kepada para tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 Sementara itu akun ad Tito Miawan Yang juga membuat tagar sama mempunyai pendapat lain Rakyat bukan tidak percaya dengan Covid-19 sehingga tidak tak prokes Rakyat hanya lelah dengan penanganannya yang membuat bingung dan membuat susah Terima kasih telah menonton!